Kita ke kabar lainnya, seorang ibu di Jember, Jawa Timur diduga membunuh anak gandungnya sendiri. Selain membunuh anaknya yang masih berusia 6 tahun, ibu ini juga diduga mencoba bunuh diri. Dusun Sumberlanas Barat, Desa Harjo Mulyo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur, mendadak geger. Jumat dini hari tadi mereka mendapati Najwa, anak berusia 6 tahun, meregang nyawa di kamarnya. Sementara ibu danya Maimunah bersimbah darah. Suara jeritan didengar ayah Najwa Muhammad Saleh yang meminta bantuan warga lain untuk mendobrak pintu kamar. Maimunah diduga membunuh anaknya, kemudian berusaha bunuh diri. Ibu Maimunah ini melaksanakan kegiatan di dalam kamar dan dalam kondisi terkunci. Karena ada teriakan dari dalam, sehingga keluarga bersama dengan warga membuka paksa pintu dan terjadi peristiwa itu. Bahkan menurut keterangan dari Bapak Kades, Ibu Maimunah ini berusaha berupaya akan melaksanakan bunuh diri. Mungkin untuk karena kondisi kejiwanya dan sebagainya, memang betul dari keterangan beberapa warga, belakangan ini dari satu tahun terakhir ini Ibu Maimunah kondisi kejiwanya kurang stabil. Maimunah sempat dibawa ke puskesmas. Kemudian karena lukanya parah, ia dirujuk ke rumah sakit Suban di Jember. Sementara itu polisi mendalami kejadian tersebut. Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofya Din, TV One, mengabarkan. Pemirsa untuk menguntungkan kronologi kejadian kasus Ibu bunuh anak kandung sendiri, kami ajakannya bergabung bersama dengan KBU Reskrim Polres Jember, ada Ibtu Eko Yulianto. Pak Eko Yulianto, kami ingin tahu sebenarnya apa yang melatar belakang Ibu ini tega sekali membunuh anak kandungnya yang masih berusia 6 tahun. Terima kasih, Mas Sandro, atas pertanyaannya yang mana polisi mendapatkan informasi tersebut. Selanjutnya melakukan tindakan-tindakan kepolisian rupa penyelidikan dan penyelidikan. Dan didapati bahwa di DTKP ada dua korban dalam hal ini, ada korban yang sudah meninggal dan satunya masih kritis. Selanjutnya, dengan artinya itu, kita melakukan percepatan quick response untuk melakukan penyelidikan ya, apa-apa saja yang terjadi. Selanjutnya, polisi telah melakukan upaya-upaya hukum dengan menetapkan, mencari alat-alat putih yang diduga kuat pelakunya adalah Ibu nya sendiri. Terima kasih, sebenarnya di rumah itu kan ada suami, ada anak yang satu dua, dan ada juga mantu ya. Tapi pada saat itu, si suami ayah korban ini terbangun, terbangun saat malam hari untuk mengecek ya, mengecek apakah ada sesuatu yang mungkin bisa ditindaklanjuti untuk melakukan upaya-upaya kalau ada di situ, jadi sesuatu. Ternyata di pintu belakang sudah tertutup ya, tertutup rapat, di buka-buka tidak kena, di upaya-upaya paksanya kena, akhirnya dicongkel ya. Dengan upaya paksa itu, telah ditemukan di situ dua orang, korban dan ibunya sudah tergeretak, bersimbah darah, dan ada pisau di situ yang ada dalam PKP. Pak Eko, poin pertanyaan saya tadi masih belum terjawab Pak, mengenai pemicu tindakan kejika anaknya ini karena apa? Terima kasih, yang pasti polisi melakukan pendalaman, pendalaman-pendalaman yang mana dalam pendalaman tersebut motifnya apa ya. Karena menurut informasi dari keluarga bahwa sebelum terjadinya penistiwa ini, ibu korban sempat mulai dirakukan perawatan karena menderita sakit jiwa, depresi. Tapi kita belum deal ya, kita masih melakukan pendalaman apakah memang benar ada motif depresi atau motif-motif lain yang belum kita ketahui. Baik, terima kasih Ibtu Eko Yulianto untuk keterangannya dengan kabar petang timpon. Terima kasih Pak Eko.